Meski tidak memiliki bandara, namun ada pesawat Boeing 737 mendarat di gerobokan. Bukan akan lepas landas, namun pesawat yang satu ini merupakan wahana wisata dan edukasi. Di tempat ini sedikitnya ada 10 simulator yang siap menghantarkan Anda menikmati sensasi menjadi seorang pilot. Pesawat Boeing 737 mendarat di Taman Wisata Master Park, gerobokan. Tidak sedang terjebak ataupun kehilangan kendali, melainkan ini adalah salah satu wahana terbaru di sini. Tawarkan ragam sensasi, masuk ke dalam pesawat pengunjung diajak berimajinasi. Kokpit ini salah satunya. Dilengkapi dengan 10 alat simulator peraga, pengunjung dapat merasakan cara menerbangkan pesawat. Mulai dari menghidupkan mesin, mengatur kecepatan, hingga menarik kemudi. Tak sekadar sensasi, bagi mereka yang mengajak anak-anak, wahana ini dianggap sebagai wadah edukasi. Yakni meningkatkan dan mengasah konsentrasi anak. Dari awal semula saya belum tahu seperti apa ya, di sini seperti apa, terus akhirnya tadi penasaran ya dia ke sini. Tapi saya pikir anak segini agak kesusahan ya, ternyata saya malah lebih kalah. Dan semula tahun ini lebih dapat merasakan konsentrasinya. Pesawat buatan tahun 60-an ini sengaja didetangkan oleh pengelola dari maskapai penerbangan Garuda di Surabaya. Sebagai wahana wisata yang unik dan langka di Kabupaten Gerobogan, setiap akhir pekan dan libur nasional, pengunjung selalu memadati wahana penerbangan ini. Profil dari pesawat ini adalah Boeing 737-200 Trigana Air. Yang bisa sulap menjadi master park air. Edukasi dan entertainment-nya untuk semuanya fasilitas yang ada di pesawat itu apa aja, semuanya mengetahui dan merasa bahwa ini pesawat real. Waktu masih panjang, usai menikmati sensasi jadi pilot, pengelola juga tawarkan aneka wisata air. Nah tunggu apa lagi? Jika berkunjung ke Kabupaten Gerobogan, mungkin tempat ini bisa menjadi salah satu referensi liburan keluarga Anda. Suswanto Saputro, melaporkan untuk NET.